Pemirsa, terima kasih masih di Market Highlights. PacWest Bank Corp jadi bank regional selanjutnya yang sedang tertatih-tatih agar tidak bernasib sama seperti pemberi pinjaman regional Amerika Serikat sebelumnya yang sudah runtuh. PacWest sedang menjajaki opsi pebubaran atau peningkatan modal. Pacific Western Bank Corp menjadi bank regional yang tertatih-tatih setelah jatuhnya tiga pemberi pinjaman saingannya yang berbasis di California. PacWest saat ini tengah menjalani opsi strategis termasuk potensi penjualan atau peningkatan modal setelah peningkatan likuiditas yang diumumkan pada bulan Maret gagal meyakinkan pasar. PacWest sedang berusaha agar tidak bernasib sama seperti bank regional Amerika Serikat sebelumnya yang kolaps. Bank yang berbasis di Beverly Hills itu telah bekerja sama dengan seorang penasihat keuangan dan juga sedang mempertimbangkan pembubaran atau peningkatan modal. Meskipun terbuka untuk penjualan, perusahaan belum memulai proses lelang formal. Menurut informasi, pada 22 Maret, PacWest mendapatkan fasilitas pembiayaan yang didukung aset senilai 1,4 miliar dolar dari perusahaan investasi Atlas SP Partners. PacWest tercatat memiliki simpanan yang stabil setelah penarikan uang masif oleh deposan. Tetapi aksi jual oleh investor terus terjadi di tengah kekhawatiran gejolak perbankan. Saham PacWest pada selasa bahkan turut perosot karena investor memilih mundur dari perbankan regional menyusul First Republic Bank yang dijual ke JP Morgan. Saham PacWest turun 58% pada Rabu menjadi 2,88 dolar per saham. Saham PacWest telah kehilangan 85% nilainya sejak krisis perbankan regional dimulai pada bulan Maret dan PacWest memiliki nilai pasar sekitar 772 juta dolar. Terima kasih telah menonton!